Beredar video di dunia maya dugaan aksi arogan kades Kedung Rujo Muncar, Ahmad Zaiho berikan keterangan atas tindakan tak terpujinya tersebut. Alasan mendatangi rumah warga dan bersikap arogan lantaran mendapatkan laporan tak menyenangkan dari salah satu tokoh masyarakat. Bahwa tokoh tersebut menerima telpon dari Kanitreskrim Polsek Muncar dan telah terjadi tindakan anarkis serta terjadi onar di rumah warga Prasetya Wijaya. Berikut liputannya. Lagi-lagi, jagat sosial media digegerkan dengan viralnya video arogansi oknum kades yang diketahui identitasnya merupakan Kepala Desa Kedung Rujo Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Menanggapi persoalan video viral dugaan arogansi Kepala Desa Kedung Rujo Muncar, Ahmad Zaiho berikan klarifikasi. Di kantor Kecamatan Muncar, Zaiho menjelaskan bahwa pihaknya didatangi oleh salah satu masyarakat bernama Haji Bambang memberitakan adanya seorang warga berkartu tanda penduduk Jawa Tengah yang tinggal di Desa Kedung Rujo Muncar membuat onar hingga masyarakat anarkis. Lantaran menerima informasi bahwa warga yang dilaporkan tersebut tidak pernah bersosial dan mengenal lingkungan. Maka Ahmad Zaiho mendatangi warga terlapor tersebut pada Jumat malam bersama istrinya, guna mengamankan warganya. Menurut penjelasan Zaiho, Haji Bambang sempat menghubungi melalui saluran telepon akibat terdesak oleh kanit reskrim Polsek Muncar. Pasalnya, Haji Bambang menjelaskan jika Kades tak kunjung datang, maka akan terjadi bahaya. Pada hari Jumat sore, sekitar jam 3, saya didatangi oleh tokoh masyarakat namanya Haji Bambang. Datang ke saya bahwa kenapa pemerintahan desa kok tidak responsif terhadap kejadian yang terjadi di wilayah kami, di wilayahnya Haji Bambang. Ada apa Pak? Ada seorang warga, itu bukan warga desa Gedung Rejau. Tahunya dia, orang itu datang dari Jawa Tengah, KTP-nya Jawa Tengah. Menetap di desa Gedung Rejau selama 2 tahun lebih berkegiatan. Mengumpulkan anak-anak muda, katanya dikasih apa, pelatihan ini dan sebagainya. Anak-anak itu. Terkait dengan itu, warga sekitar situ resah. Karena sering bikin onar. Setiap ada kegiatan keagamaan, karena itu dekat musolans, dia itu gejreng-gejreng, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Orang itu juga menurut informasi Haji Bambang ini, juga tidak sosialisasi, tidak mengenal lingkungan. Habis matgrip, saya ditelepon lagi sama Pak Bambang. Gimana Pak? Ini sudah anu, masyarakat sudah gini-gini, sudah mau anarkis dan lain sebagainya. Kalau saya tidak cepat datang, ini bahaya Pak. Dan Pak Kanitnya itu juga telepon Pak Bambang agar ini cepat diselesaikan. Akhirnya saya datang Pak. Sementara itu, terduga korban arogansi Kades, Prasetya Wijaya, di kediamannya RT4 RW1, Kedung Rujo Muncar, membantah warta yang diterima sang kepala desa. Pasalnya, pihaknya sudah melakukan upaya menjadi warga negara yang baik dengan melapor kepada RT setempat dan bersosialisasi baik pada warga setempat. Saya sudah lapor kepada RT, saya sama tetangga juga tidak sosialisasi, nah ini, saya dianggapnya tidak bermasyarakat. Saya jelaskan, tanya kepada warga Bapak, kalau ada repot, ada orang selamatan, saya juga hadir. Kalau disuruh 100% nabdi, ya mana bisa, saya punya waktu untuk yang lain, gitu loh. Tidak benar sampai itu kalau untuk saya tidak ada masyarakat, tidak bermasyarakat, itu tidak benar. Merasa diintimidasi dan diintrogasi oleh sang Kades dengan bahasa tubuh yang arogan, membuat pihaknya mengaku tak nyaman. Beberapa awak media pun mendatangi rumah Haji Bambang guna mendapat informasi atas namanya yang disebut-sebut oleh Kades Kedung Rejo Ahmad Zaiho. Mulai dari telpon dan pesan WhatsApp yang diduga tidak berani merespon. Dalam video berdurasi 19 detik tersebut, terlihat tokoh Haji Bambang nampak melerai Kades yang tengah, melakukan aksi arogan dan menenangkan pemilik rumah tersebut. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.